Di video kali ini kita bakal ngebahas alasan kenapa kalian gacah banner jengjuan Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas alasan kenapa kalian gacah banner jengjuan Yes teman-teman, mungkin kalian terkesan kayak gue jadi seller setiap banner Cuman enggak ya, gue cuman ngejelasin benefit-benefit apa yang kalian dapatkan dari setiap banner Dan kalau banner jengjuan, gue udah pasti skip teman-teman, tapi gue gak sepedulnya skip Kenapa? Karena teman-teman ini kalau sesuai dengan di CBT ya Alias kalau banner jengjuan sesuai dengan CBT-nya, itu sebenarnya udah keluar juga ya Kalian bisa cari aja di Google, di Youtube banner jengjuan Itu bakal keluar bintang 4, bintang 4 yang keluar di banner jengjuan nanti Karena seperti yang kalian tau teman-teman, setiap banner limited bintang 5 itu akan hadir dengan rate up bintang 4 beberapa karakter Contoh kayak di banner sale ya, yang waktunya lagi 4 hari 3 jam Ini buat kalian anggota PSI, penyepong sale Indonesia Yang mau gacah sale, atau nyari S1-nya, atau nyari light cone-nya Waktu kalian lagi 4 hari dan 3 jam Dan buat kalian yang mau top up, silahkan top up di 1.9.id Contoh kayak di banner sale ya teman-teman ya Itu ada 4 karakter yang di rate up Ada Pella, Hook, dan juga Natasha Dan itu bener-bener rate up teman-teman ya Contoh aja kayak sekarang Natasha gua itu udah di E6 Gara-gara dapet dupe-nya terus tuh Udah E6, Hook gua juga udah E5 Bahkan Pella gua udah E3 Ini semua karena di rate up dari banner tersebut Nah, kenapa jengjuan itu harus kalian gaca Dalam kutip, menggaca bintang 4-nya Karena bintang 4-bintang 4 di banner jengjuan Lagi-lagi nih kalau sesuai dengan CBT ya Rumornya berkata seperti itu Itu karena di banner jengjuan nanti ada 2 karakter bintang 4 yang wajib banget kalian gaca Karena ini merupakan unit bintang 4 yang sangat worth it Untuk kalian build dan tentunya kalian gunakan Karena efek-efeknya sangat useful Dan mungkin bisa jadi kombinasi tim kalian di Forgotten Hall Yaitu adalah teman-teman ya Tingyun dan juga Shushang Yes, Tingyun dan Shushang Ini kalau kalian cek di tier list Kalian bisa lihat ya Posisi mereka ada di mana Untuk Shushang berada di rank A Dan untuk Tingyun berada di rank S Ya, rank S teman-teman ya Bahkan Tingyun bisa dibilang satu-satunya tipe Harmony yang berada di rank S Kalau Shushang sendiri ya Menurut gue kenapa dia di rank A Karena untuk physical sendiri Clara udah terlalu mendominasi Jadi Shushang Damagenya udah turun Cuman, lagi-lagi ya Shushang tuh lebih easy to use Easy to build dibanding Clara Karena Clara tuh Beberapa senario harus terjadi Supaya damagenya keluar Kalau Shushang, enggak teman-teman ya Dia damagenya udah sakit Segitunya aja Walaupun kalau dibandingin damage to damage Ya pasti kalah sama si Clara Oke guys, kita langsung aja ngebahas Kenapa kalian harus nge-gacha dua karakter tersebut Kalau kalian cek di sini ya Shushang sama Tingyun gue Gue cukup hoki ya Gue di banner yang tidak banner Jingyuan aja Gue udah E2 Teman-teman ya Tingyun gue E2 Shushang gue juga ada E2 Jadi gue bakal gacha Jingyuan Cuman kayaknya enggak bakal nyampe nyentuh di angka di atas 75 Karena itu udah masuk di soft PT ya 75-80 Dan gue takut pecah Jingyuan Walaupun kondisi gue sekarang sih Masih 50-50 ya Ada rate off ya Cuman gue takut banget Takutnya pecah Jingyuan gitu Karena gue gak mau Jingyuan teman-teman ya Gue udah punya Sele Dan gue lebih milih Silver Wolf Atau Luosha nanti aja Jadi gue berharap gak pecah Jingyuan sih Cuman gue Sumpah pengen banget Nge-EN6 Atau minimal ke E3 lah Untuk Tingyun dan Shushang gue Karena ini adalah utility-initi yang sangat Bagus teman-teman ya Dan gue juga sangat merekomendasikan kalian Buat gacha 2 unit bintang 4 ini Kita bahas dari Tingyun sendiri dulu teman-teman ya Walaupun gue yakin ya Ntar kalau udah ada Yukong Ini pasti Tingyun bakal kegantikan sih Cuman ya Lagi-lagi Yukong kita belum tau ya Dia masuk ke banner standar atau gimana Cuman kalau Tingyun udah jelas banget Kalau sesuai CBT Dia bakal di rate up Jadi lebih mudah Untuk kalian dapatkan Sekaligus dengan E-Dolone ya Langsung aja kita bahas Dari skill-skillnya teman-teman ya Tingyun ini bertipe electric Harmony supporter Buat kalian yang gak punya bro-nya Bisa banget Pake si Tingyun Karena kalau si Asta itu kan Harmony supporter Cuman nambah SPD Kalau Tingyun juga nambah attack Yang lumayan oke teman-teman ya Kita lanjut dari basic attack-nya dulu Sebenernya standar banget ya Seperti unit needline-nya aja Dia cuma mengakibatkan 60% attack Lighting damage Kepada satu target musuh Untuk skill-nya Ini baru Lumayan banget teman-teman ya Kalian bisa cek teman-teman Dia akan memberikan Benediction pada satu rekan tim Satu targetnya Meningkatkan 32% Attack si target tersebut Namun tidak bisa melebihi 18% attack dari Tingyun saat ini Dalam artian Tingyun harus kalian Gedein attack-nya Kenapa? Karena buff attack Untuk rekan kalian tuh Gak bisa lebih dari 18% attack si Tingyun tersebut Jadi semakin tinggi Atk Tingyun kalian Semakin besar limitasi Untuk buff attack Yang bisa didapatkan Oleh rekan kalian Dan juga teman-teman Ada efek benediction Yang dimana Kalau ke rekan kalian Ada buff benediction Kalau dia nyerang Dia bakal ngasih Damage tambahan Yaitu lighting damage Sebesar 26% Attack-nya Jadi teman-teman Ibaratkan semua Rekan kalian Bisa mengakibatkan Lighting Atau electric Damage Jadi kalau kalian Melawan musuh yang ada Weakness lighting Itu bakal jadi lebih mudah Dengan adanya Buff benediction ini Dan efek benediction Bisa berlangsung Selama 3 giliran Atau 3 turn Cuman kalau kalian Ganti target dari si Tingyun Efek benedictionnya Juga bakal pindah Jadi gak setiap karakter Bisa punya efek benediction Lanjut ke ultimate-nya Teman-teman ya Ini cukup oke Menurut gue So far cuman dia doang Yang bisa nambahin energi Secepat ini ya Ultimate-nya Kalau kalian kasih ke rekan tim Itu langsung memulihkan 50 energi Satu rekan tim Yang ditargetkan 50 energi Banyak gak bang? Cukup banyak Tergantung dari Maksimum energi Karakter kalian Kalian tinggal cek aja Setiap karakter itu Max energinya berapa Contoh untuk CLE aja Teman-teman ya CLE itu Untuk max energinya Setinggi 120 Jadi kalau nambah 50 Itu udah lumayan banget Hampir keisi setengahnya Jadi bisa dibilang Ultimate-nya Tingyun ini Bakal ngasih Kesempatan DPS kalian Untuk nge-ulti Jauh lebih cepat Atau jauh lebih sering Sekaligus meningkatkan 29% Demek rekan tersebut Selama 2 giliran Gak pake embel-embel Kayak si bronya Harus sesuai create damage Apa segala macem Langsung 29% Demek rekan tersebut Selanjutnya kita masuk ke Pasifnya Atau talentnya Teman-teman ya Untuk talent sendiri adalah Ketika si Tingyun ini Melakukan serangan Target tersebut ya Akan langsung mendapatkan Demek tambahan Dari rekan yang mendapatkan Buff benediction Jadi kayak Demek tambahan tersebut Sebesar 39% attack Pada musuhnya Jadi mirip kayak Serangan lanjutan Cuman dia gak termasuk Dari buff serangan lanjutan Jadi gak bisa dimasukin ke Path elation Teman-teman Cuman damage tambahan doang Untuk teknik sendiri Teman-teman ya Dia bisa meningkatkan 50 energy Yang gimana Kalau gak salah Si Tingyun ini cukup besar Untuk status max energy nya Gak ada yang 130 ya Jadi setiap satu skill point Ketika kalian explore Itu bisa nambah 50 energy si Tingyun Oke Tingyun So far so good Bagus pake banget Supporter Untuk sekarang Kalau gak punya bronya Pake Tingyun juga oke Banget teman-teman Tergantung team com kalian Lanjut ke Shushang ya Untuk Shushang sendiri Kenapa dikatakan Sebagai bintang 4 Single target Yang oke pake banget Karena dia bisa dikatakan Sebagai skill point unlimited Karena dia bisa nambah Skill point nya sendiri Dengan Sangat mudah Dia bertipe physical ya Single target Tipe han DPS Jadi buat yang gak punya DPS Mungkin bisa prefer Nambil Shushang ya Lanjut ke skill nya teman-teman Basic attack Standar Gak beda jauh sama yang lain ya Hanya mengakibatkan 60% attack Shushang Pada 1 target musuh Standar pake banget Untuk skill nya sendiri Nah disini baru nih guys Dia mengakibatkan Physical damage 136% attack Kepada 1 target musuh Setelah serangan terakhir Serangan terakhir itu Karena skill nya dia Untuk motion Atau gerakannya itu Ada beberapa gerakan Nah serangan terakhirnya dia Last hit di skill nya dia itu Memiliki 33% peluang Untuk melancarkan Sword stance Sword stance ini Bakal mengakibatkan Physical damage tambahan Sebesar 65% attack Shushang kepada target Ditambah teman-teman ya Kalau musuh kalian Physical weakness Yang dimana itu Bakal memperbesar Peluang weakness break Dari seorang Shushang Itu dijamin Mendapatkan Atau melancarkan Sword stance ya Nah ini efek gini nih Efek dari Di trace nya ya Ini yang bakal buat kalian Dapat skill point Yang bisa dikatakan Unlimited lah ya Jadi bisa keluarin skill Terus setiap turn ya Memulikan 1 pohon skill Setelah melancarkan skill Pada musuh Dengan status weakness break Jadi setiap kalian Melawan musuh fisikal Shushang ini bakal Melancarkan skill nya Secara terus-benerus ya Apalagi Kalau sword stance nya Aktif terus Jadi bakal makin gokil Efek lain dari sword stance Teman-teman ya Juga Bisa mengurangi damage Diterima Shushang Selama 20% Selama 1 gelirannya Lumayan-lumayan Tambah-nambah tanky Dikit-dikit lah ya Lanjut ke teller Atau pasifnya teman-teman Saat ada target musuh Dengan weakness break Di pertempuran Jadi bukan harus Shushang yang melakukan Weakness break ya Kalau teman kalian bisa Ngelakuin weakness break Itu Shushang bakal Mendapatkan speed tambahan 16,5% Selama 2 giliran Lumayan Pake banget ya Jadi semakin Tipahan itu teman-teman ya Semakin tinggi SPD nya Semakin cepat Atau semakin banyak Dia bisa dapet turn Di game ini Yaitu dalam pertempuran Makanya Asta Bagus banget Kalau kalian jadiin supporter Karena dia bakal Nambahin speed Seluruh rekan kalian Kita masuk ke ultimate Teman-teman ya Dia mengekembangkan 230% attack Shushang pada satu target Dan segera Mendahulukan 100% Aksi Shushang berikutnya Ibaratnya kalian ulti Terus dapet skillnya Bro nya Yang dimana langsung Dapet giliran lagi Jadi bisa double action Dalam satu turn Habis ulti Bisa nyerang lagi Apalagi kalau ada skill point Bisa ngeluarin skill Sword stun Nambah damage lagi Sebagus itu Selain itu juga Attack Shushang meningkat Sebanyak 21% Dalam aksi keduanya Karena habis ulti Dapet aksi kedua tuh Di aksi kedua tuh Dia bakal dapet Tambahan damage Sebanyak 21% Dan juga Kalau di kesempatan kedua Kalian mengeluarkan skill Alias skill pointnya Masih ada Itu berkesempatan Untuk tambahan Memicu sword stuns Yang dimana Juga menambah Damage tambahan Jadi udah Damagenya Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Sebagus itu teman-teman Aja kayak unlimited turnnya Si Sele Cuman versi Lebih murahnya aja Teman-teman Dan sword stun Dari kesempatan Tambahan tersebut Akan menyebabkan Damage sebesar 50% Dari damage awal Lagi-lagi Tambahan damage Sebagus itu Jadi bener-bener Pure damage dealer Single target Yang gak perlu Dibuild Atau senario Yang gimana banget Dia udah bagus Sesimple itu sih Jadi sebagai damage dealer Gak perlu embel-embel Aneh-aneh Damagenya emang gede aja Lanjut ke tekniknya Teman-teman ya Kalau kalian explore Menggunakan susang Dan menggunakan tekniknya Dia bakal Mengakibatkan Physical damage Sebesar 80% Pada seluruh musuh Setelah memasuki Pertempuran Standard aja sih Teman-teman ya Tapi cukup oke Apalagi kalau ini Physical damage-nya Melaksanakan weakness Break Pasif dari susang Bakal aktif Dan dapet SPD tambahan Selama 2 giliran Jadi saling Connect lah ya Untuk skill-skillnya Gak ada yang nge-flop Sama sekali Bagus pake banget Dan ya teman-teman Itu dia 2 unit bintang 4 Yang wajib banget Kalian dapetin Kalau kalian belum punya Dan kalau kalian udah punya Dapetin juga Untuk Edolon ya Minimal E3 lah Kalian dapetin susang E3 Dapetin tingyun E3 Itu udah bagus banget ya Karena bisa nambah level ultimate Dan juga nambah Level basic attack Lumayan Pakai Banget Dan ya guys Itu dia alasannya Kenapa kalian harus Gacha di banner Jinyuan Tapi Gak perlu dapetin Jinyuan ya Incer bintang 4 Teman-teman ya That's it for the video guys Thank you guys for watching Silahkan kalian like View ini kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Dan jangan lupa Kita lagi bagi-bagi Giveaway dari OneNine.id 10 blessing Yang akan kita bagikan Tanggal 13 Dan juga tanggal 20 Mei 2023 Silahkan ikutan Semuanya ada Di deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax